Ntar ya? Cya Udah Guys, jadi gue kan hari ini syuting di Prestige Image Motor Cars Udah merger sekarang sama Sule Channel ya? Ya, Sule Channel Gimana sih ceritanya? Namanya jadi S-Pro S-Pro itu dari? Sule Production Luar biasa ya Jadi awalnya gue collab Collab sama Prestige nih Setelah collab, terus dia ngobrol Dia kan marketingnya jadul Terus ditawarin Lu ga ada perusahaannya ga? Agak gue ga ada perusahaan Kalau gue bikin perusahaannya mau ga? Jadi gue urusin Dan juga ya, kalau misalkan produksi-produksi cashflow ga jelas Hasilan juga ga jelas Kalau ini kan jelas Ya udah habis itu gue habis pikir Terus waktu itu gue juga kan lagi di istirahat TV Yang gue jadi concern di Youtube ini Kebetulan lu Oh Jadi ya udah, ambil dan jadilah S-Pro TV sekarang apa Om? Sibuknya? TV sekarang ini Ada beberapa TV lah ya Ada TPNI Jakarta, TPNI Bandung Ada TV Ntar lagi NTV Mungkin yang lain-lain Karena pasti banyak yang kangen sama Om Sule di TV gitu kan? Ya insya Allah nanti program habis Lebaran lah Nah itu Om Program-program yang ditunggu-tunggu itu Karena kan identik ya Kalau Om Sule itu Dengan segala macam Gimiknya Dengan segala macam Cada lulucon lawaknya itu ga bisa dilangin Dulu guys Gue pas masih SMP Itu Suha banget gue ya Iya Om Buka puasa nonton Om Sule Sahur nonton Om Sule Siang nonton Om Sule Dengan Kite lagi, kita lagi Kita lagi Itu lagu itu Nempel apa ya? Iya Itu nempel banget Sampai jumpa Kite lagi, kita lagi, kita lagi Kita lagi Kita lagi Tak mau dikipi Ayo doa bersame, sami yang nonton Kite banyak pahali Aamiin Nah, di luar dari itu, Om Sule kan sebagai senior, gue sama istri kan baru menikah, gue pengen dong mendapat apa namanya, dapat advice, dapat tunjangan, gimana sih berkarir di dunia entertain, berumah tangga tuh seperti apa sih? Berkarir di dunia entertain berumah tangga seperti apa? Gue nikahnya sih dua kali. Tapi kalau berkarir sih menurut gue, yang terpenting ada niat ya, ada niat dan lu harus suka dulu sama apa yang lu kerjain. Misalkan lu suka musik, ya udah lu sikat musik. Lu suka komedi, lu sikat komedi. Lu suka bikin drama, lu sikat drama. Makanya kalau gue itu, gue dituntut untuk harus suka jenis hiburan apapun. Misalkan kalau misalkan genre musik, itu kan ada orang yang gue sukanya reggae, pop enggak. Nah, gue tuh diharuskan untuk suka semua genre. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ya kalau kita mati di satu genre, kan masih ada genre yang ini. Tahun ini misalkan lagi naik reggae, gue suka ini kok, nggak apa-apa kita bisa bikin seperti itu. Nah, kalau untuk komedi, komedi sendiri itu memang tantangannya yang sangat berat. Karena apalagi kalau kita tayangin setiap hari, gue 12 tahun, bro. Nah, kemarin tuh kenapa gue berhenti dulu, gue mau ngurusin. Sekarang kan udah era digital, ngurusin yang kebetulan sama Pak Rudy gue ketemu, ya udah. Intinya harus banyak belajar. Dan gue jujur sampai saat ini pun gue masih belajar. Masih belajar. Walaupun udah kebanyakan duit gitu om ya? Oh, gue kayak gitu dong. Orang kebanyakan duit, pusing sih om. Orang kebanyakan duit nih. Ya pusing lah. Pusing itu gimana sih? Lu bayar pajak, gede. Gue gede bayar pajak, dan gue bayar pajak juga. Mobil berapa biju? Mobil berapa ya? Yang sering lu pakai, berapa? Dua. Yang sering lu pakai, mobil apa? Yang sering lu pakai, mobil apa pertama? Gue Porsche atau LC gitu. Kadang-kadang kapat gitu. Itu-itu aja, bukan yang super car, dibawa jalan gitu. Gue bukan tipe orang yang gimana-gimana. Tapi kan lu punya kan? Pernah. Tapi nggak dipakai juga? Nah, gue Porsche pernah. Masteng pernah. Cuma pengen ngerasain doang. Habis itu sama aja. Yang pakai anak-anak justru malah? Nggak juga. Nggak juga. Anak-anak gue justru, gue didik. Nggak sesuatu hal yang lu punya duit. Nggak perlu lu kayak dilihat orang. Uh, keren lu punya lambung. Uh, keren lu punya ini. Repet juga, bro. Ya, pajaknya juga mahal. Makanya gue jual-jualin. Oh, sekedar punya aja. Pengen ngerasain aja? Sama aja. Oh gitu ya? Sama aja. Mana pas dijual harganya turun lagi? Turun. Turun. Gue nggak pernah beli sesuatu, nggak pernah gue dapet untung. Gue bukan orang pembisnis ya. Oke, oke, oke. Beda. Kalau sama Andre kan beli mobil 30 juta, bisa dijual 50 juta. Ya. Iya. Masih-masih itu. Kalau lu lebih ke hobi aja ya waktu itu ya? Ya, seneng aja gitu. Padahal gue juga nggak tahu McRalen itu apa. Gak ngerti itu apa. Gak ngerti itu. Masih itu nggak ngerti. Masih itu nggak ngerti. Bapaknya sempet-sempet Nora atau nggak ngerti kayak caranya gimana? Ya sempet lah. Sempet ada yang, apa namanya, mati sendiri itu kan. Hah? Gimana sih? Gimana sih yang mati sendiri? Yang otomatis. Kalau di gas baru nyala lagi. Kalau gue nge-rem, dia mati sendiri. Itu kan gue keder. Sampe telepon racingnya kan. Ini kok masa mobil baru ini udah mati lagi? Itu kamu nginjeknya rem apa gas? Rem. Coba nginjek gas. Gitu. Oh iya itu. Berarti sosok Om Sule ini walaupun udah banyak duit tetap ada. Nggak ngerti ini juga Om ya? Oh iyalah. Orang gue kan dari kampung. Nggak ngerti super karanya kayak gimana. Gue juga nggak tahu itu produksi dari mana. Nggak, nggak terlalu itu. Karena gue terlalu fokus dalam pekerjaan gue sebagai seniman. Orang muda itu. Nah kalau gimana sih Om cara menyikapi tanggapan miring dari netizen orang-orang yang nggak suka sama kita. Karena kan biar gimana pun kita menghibur orang. Tetap aja kan ditutup untuk selalu perfect ya Om. Betul. Nah tanggapan miring dari orang itu lu cara nyikap ini gimana sih Om selama ini Om berkari? Kalau tanggapan miring dari netizen, kita yang lurusin. Jadi jangan tanggapin. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Kalau menurut mereka, ah konsumennya sekarang nggak lucu. Kenapa kita harus sakit hati? Kalau menurut dia yang komen tiga atau empat orang nggak lucu. Masih banyak yang lebih orang komentar gue masih lucu. Lu pernah dibilang nggak lucu Om? Ah pernah. Kan orang itu beda-beda bro. Ada yang komentar bilang nih, oh Kang Suleka lucu. Gara-gara bener nggak lucu. Ada yang komentar, Sulek nggak lucu. Gara-gara iri. Ada yang komentar, ah Sulek nggak lucu. Iseng aja. Jadi macam-macam. Jadi kita nggak perlu kita menanggapin. Gak perlu baper lah ya. Ya nggak perlu. Karena dari 100 orang yang menyukai gue, belum tentu semuanya suka sama gue. Dari 100 mungkin 60 yang nggak suka. Yang 40 yang suka. Jadi ya lewatin aja. Namanya juga dunia maya. Terkecuali kalau memang di dunia nyata. Kalau di dunia nyata kan nggak kelihatan orang yang nggak suka. Disimpan di hati kan gitu. Jadi ya udah. Gue sih lebih memilih mereka iri misalkan. Ya udah. Gue jangan seperti mereka. Yang selalu iri sama produktivitas orang lain. Gitu. Dan juga kan entertainment keras banget ya. Teman-teman tau nih semua nih. Entertainment tuh keras banget. Nah menurut pandangan Om Sule. Bener nggak sih? Entertainment tuh sekeras gitu sebenernya. Gimana kitanya bro. Iya. Kenakalan-kenakalan. Itu gimana sih? Lo akal. Gue kekponin Om Sule. Lo namanya juga manusia. Ya pernah ngalamin lah. Masa-masa muda ngalamin. Ngalamin. Nakal-nakal gitu ngalamin. Kita akan melalui proses. Betul. Kalau kita nggak enakal kita nanti nggak tahu. Bisa ditipu orang apa gitu. Kayak gue. Orang mungkin menganggap gue nggak minum. Gue dulu minum. Oh misalnya gue sama minum minum juga? Iya lah. Kan ikut-ikutan. Kalau zaman dulu. Pengen tahu. Itu apaan sih ini. Oh ini ada alkoholnya. Oh rasanya kuyang. Gisih. 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 Iya. Bersama. Jadi jangan guna pikir begini. Malah gue. Termasuk orang yang nakal. Zaman dulu itu. Karena gue. Dulu nggak. Mesti melulu gue di rumah. Karena bapak gue kan keras. Gue minum alkohol aja bisa. Dipukulinnya sampai berdarah. Astaga. Jadi keras juga. Karena kan. Dari atasnya keturunannya kan. Tentara semua. Gitu. Wah angkatan udara. Gaman ada yang angkatan darat. Nah. Bokap gue. Dia mau masuk angkatan darat. Pendek. Jadi nggak masuk. Itu. Jadi putus di bokapnya. Betul. Jadi. Harus disipin. Nggak boleh begini. Nggak boleh. Dulu bangun. Lalu sepagi gitu. Dan itu akhirnya terbiasa. Lu ketika di dunia entertain kayak gini nih. Untuk syutingan apa segala. Kebentuk ya. Iya. Gue bisa. Kalau di studio. Lampu belum nyala. Orang belum datang. Gue udah di studio. Ya. Itu kan kedisiplinan. Karena. Itu pekerjaan lu. Lu harus menyayangi pekerjaan. Jangan sampai lu telat. Walaupun gue juga manusia. Kadang-kadang telat. Telat. Karena. Mungkin gue telat itu. Gara-gara. Ada acara lagi. Misalkan dari acara ini. Macet di jalan. Baru telat. Oh programnya mepek. Nah. Itu kan krisis lah. Kalau macet-macet gitu. Tapi dari situ gue dapat pelajaran. Kalau. On time jam 2. Berarti. Gue harus pergi itu. 2 jam sebelumnya. Atau 3 jam sebelumnya. Gue lebih baik nunggu. Daripada gue. Terat. Gak enak. Gitu. Gitu. Nah yang pengen. Gue tanyain lu. Lagi tuh. Adalah hal. Om Sule. Yang sosoknya udah besar. Orang gak mungkin gak tau om Sule. Gitu kan. Pernah gak sih ada di titik paling dasar. Dari karirnya om Sule. Maksudnya di titik paling dasar. Titik rendah. Titik rendah banget nih. Nah ini sering ditanyain. Tapi bagi gue. Gak ada istilah titik rendah. Kalau kita mau syukurinya. Karena segala nikmat yang diberikan sama Tuhan. Itu tidak hanya kesenangan. Tuhan itu menguji. Sama aja ketika gue susah. Lu diuji dengan kesusahan. Tapi ketika lu senang. Lu diuji dengan kesenangan. Gue sekarang banyak apapun. Gue ujian loh. Supaya. Bagaimana. Gue dapat. Duit. Gak kaya dulu. Gue tuh menempatkan itu dengan baik. Minimal. Contoh kita bantu saudara-saudara. Dan lain-lain. Bukan kita hura-hura kedugem. Ya kan. Main judi. Dan lain-lain. Itu berat. Karena kalo udah banyak gue pengen. Ya kaya orang lain. Banyak lah. Temen-temen yang banyak duit. Terus gue mau gimana. Pusing. Narkoba. Beratnya disitu. Karena kan kita. Di lingkungan lu terjadi seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Nah itulah yang beratnya. Beratnya itu. Bagaimana caranya kita. Menolak dengan halusnya. Terus gimana. Supaya dia gak. Kan kadang-kadang gak enak. Tapi tau orang ada. Betul. Apanya. Maksudnya temen kayak ngajak. Buat bandel. Kalo dulu ya. Kalo dulu ya. Kalo sekarang gak. Gak ada. Udah masing-masing aja ya. Udah masing-masing. Cuma beratnya di aku. Takutnya. Kan manusia kan. Suka lupa. Nah itulah yang gue jaga. Makanya gue mempunyai prinsip. Kesuksesan itu. Ketika gue udah bisa melewati. Segala cobaan. Sampai. Akhir nanti. Nama gue masih dikenang. Haru. Itu baru sukses. Menurut gue ya. Jadi bukan berarti. Sukses tuh. Lu punya mobil. Menyap. Itu manubrah. Tambahan. Ya tambahan ya. Bonus dari yang maha kuasa. Ini gue kepo banget ya. Gue setiap ngeliat storynya. Ke Natali. Om Sule. Terusnya. Ade lu. Kalo nama ade lu. Kamu kan. Itu ada berapa orang. Kamu tinggal ambil rumah. Om Sule. Rumah sebesar itu tinggal berapa orang. Gak banyak lah. Cuma 20 lebih. Siapa itu emang tinggal 20 lebih. Siapa ya? Keluarga. Semua tinggal di rumah lu. Jadi satu. Iya. Karyawan perempuan 4. Terus laki-laki 6. Itu udah 10. Belum editor. Belum yang lain-lain. Itu udah 20. Kurang lebih 20. Jadi nyampur aja kita sama tim. Gak ada pembeda antara bos. Gak ada. Gue makan bareng. Kalo apa. Gue satu meja. Gak ada. Gak ada istilah lu. Gak boleh makan bareng sama gue. Kalo waktunya makan bareng ya bareng. Waktunya gue prepes sendiri ya. Sendiri. Sama keluarga. Femilitar. Betul. Tapi gak ada batasan sih bagi gue. Apa yang membuat gue memberikan batasan itu sebenernya? Eh kita sama. Wah. Justru kita harus lebih menghargai mereka itu. Rumah gue bisa bersih. Apa gue bisa nyuruh-nyuruh mereka. Itu kan sesuatu hal yang. Berat sebetulnya gue bagi mereka. Makanya dari situ gue ngerasain. Karena gue dulu tuh. Susah banget bro. Gue dulu sempet bersihin. Rumah. Jadi pembantu. Gue ngalamin. Gue jadi apa aja gue. Udah ngalamin. Makanya gue ngerasain. Ketika. Dulu sama. Juragan. Yang punya rumah itu. Gue di. Kucilkan. Itu sakit hati. Pernah dikucilkan? Lo pernah. Maksudnya. Gue setiap kerja tuh salah mulu. Lo. Dengan bahasa. Binatang gitu. Bisa kerja nggak lo? Makanya gue anggap. Mereka itu ya. Yaudah. Keluarga nggak perlu. Lo ngapain lo? Kecuali. Konteksnya bercanda. Gila keren banget ya. Padahal tuh Om Sulit tuh. Bosnya. Tapi ngebaur sama karyawan. Sama tim yang lain. Dan ini terakhir dari gue. Aku mau nanya. Aku mau nanya. Iya dari tadi. Iya. Sayang aku cita tuh. Ya dari kesima. Aku tuh dari tadi penasaran kan. Kita kan pasangan muda ya. Oke bagus. Aku tuh. Belum ada kesiapan gitu. Aku masih bingung. Cara ngedidik anaknya gimana. Aku tuh penasaran. Kan anak kamusulnya tuh udah. Hit semua. Udah sukses semua. Aiki terutama. Ganteng. Ganteng banget. Aku pusing. Eh nggak jadi deh. Gimana sih cara ngedidiknya Om? Oke. Karena gue dulu dididik sama orang tua. Gue keras. Gue kadang merasa sakit hati. Dan gue pergi dari rumah. Berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Pergi aja. Nggak kabur. Pergi aja. Ya udah gue hidup sendiri deh. Di jalanan gue nyari makan sendiri. Tapi positifnya ya gue. Bekerja keras. Disiplin. Karena gue jauh dari orang tua. Nah setelah melihat pengalaman gue. Karena sakit hati. Itu. Poinnya gue. Jangan sampai gampar. Ataupun sentilah anak gue. Walaupun hanya sedikit. Terus gue usahakan mereka itu. Dijadikan seorang teman. Oh iya. Jadi gue baru. Kayak barusan lah. Gue main gitu sama anak gue. Nggak canggung. Biasa ada di rumah juga. Seperti itu. Supaya mereka itu. Bisa terbuka. Apapun. Jadi keinginan mereka. Terus mereka mau gimana-gimana juga. Bukannya takut sama gue tuh. Jadi segen. Karena gue. Menganggap mereka tuh ya. Anak-anak. Yang jadi teman. Gitu loh. Jadi kalau misalkan. Gue. Gue setiap anak gue kasih tau gini. Lu bebas. Mengapain. Ya. Bebas. Yang terpenting. Lu lakukan hal yang positif. Dimana lu melakukan hal yang negatif. Itu tanggung jawab lu. Cuma tanggung jawab gue. Ya contoh. Ketika Iki. Kemarin berurusan. Kamar es krim. Ya kan. Gue gak ikut campur. Karena yang ngelakuin lu. Tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Gitu. Jadi. Gimana ya. Gue gak ada batasan juga sih. Sama. Anak-anak tuh udah kayak teman. Dengan bahasa-bahasa yang. Ya. Biasa anak mengkrong. Gitu. Anak-anak gue ya. Begitu. Lu sosok-sosok yang galak. Atau sosok yang gimana sih om. Gue lebih diem. Lebih tegas. Lebih tegas. Gagal. Aduh. Sekolah. Jadi kalau marah udah diem. Udah. Kalau misalkan. Ini susah bangun ya. Kamu ngapain. Kenapa sih gak. Terus sekolah. Kan waktunya sekolah. Aku begadang ya. Kenapa harus begadang. Ya susah tidur. Terus gue jawabnya gimana. Begadang dia susah tidur. Makanya tidur siang. Gak bisa tidur siang. Jadi artinya. Ya udah. Lu gak sekolah hari ini. Tapi besok harus sekolah. Oh. Pemecahan solusi ya. Gak perlu. Kita hajar. Anak itu gara-gara gak sekolah. Ya udah. Besok lagi. Ada sekolah. Tapi. Ini kamu salah. Ada sekolah. Tetep dikasih tolong. Kalau saya tuh. Ada duit. Buat bayar sekolah kamu. Sampai dikasih tolong. Tetep. Mereka kasih tolong. Tapi dibikin asik aja. Jadi. Lebih banget denger tadi om. Yang om bilang. Ayah nyari duit. Sampai kayak gini. Buat kamu sekolah. Iya. Buat kamu sekolah. Jadi kalau kamu ke sekolah. Berarti. Ayah sedih dong. Capek-capek. Ayah nyari duit. Kali ini cara penyampaiannya. Selebihnya ya. Mereka di luar. Gue gak pernah. Posesi. Kamu harus bilang. Kamu ada dimana. Kamu harus pulang nyam segini. Kamu tahu. Pasti kamu tahu lah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu. Waktu. Untuk pulang depan. Kamu tahu. Kapan ketemu sama. Ayah dan yang lain-lain. Tidak. Karena banyak orang tua. Yang melatak bahwa dirinya. Itu harus diormati. Sama anak-anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan. Orang tua tuh. Mereka merasa sakit hati. Mungkin gue terdekat orang tua yang sangat. Mestinya kalau lu. Kan contoh lah. Kan ada orang tua. Kan ada orang tua. Anak mentang-mentang udah pisah. Itu kan. Jarang nengok kesini. Terus kita sedih. Gimana. Gue ngerasain hal itu. Tapi gue lebih ke perspektif lah. Gue juga dulu sama orang tua. Gue juga begitu. Nah. Itulah yang membati. Dia juga. Inilah yang dirasain oleh bokap gue. Ketika ditinggal. Nah. Yang akhirnya. Gue mempunyai inisiatif. Jadi gue setiap saat. Gue harus nyemperin apa-apa. Gue setiap pagi. Setiap minggu. Setiap. Mau pergi. Pulang. Gue harus nyemperin mereka. Walaupun mereka gak nyemperin gue. Jadi gue lebih. Lebih ke gue nya gitu. Gue mesti egois. Kamu ini jadi anak gimana. Gue tuh orang tua. Om yang proaktif juga ya. Gue samperin gue dong. Gitu. Masa lu gitu. Enggak gitu. Jadi gue ya udah. Gue perlihatkan dengan perilaku. Oh kasih contoh. Kasih contoh. Tapi Om Suri pernah gak. Masih hukuman. Karena Om Suri sih. Gak pernah. Sama sekali ya. Gak pernah. Hukuman apa ya. Ya kayak misal. Udah dongkol banget nih. Gak boleh megang HP. Gak boleh megang HP. Minggu. Misal kayak gitu. Sekeras apa sih. Paling keras tuh ngapain. Enggak. Kalau anak salah. Enggak. Gue peran. Gue diem aja. Kalo gak. Gue pergi. Terus gue nangis. Udah. Gue luapin sendiri aja. Daripada gue nanti kalap. Emosi. Gue hajar anak gue. Jadi gue lebih udah. Karena gini. Walaupun kita hukum. Misalkan. Gue gak boleh main HP ya. Dalam satu minggu. Dia pasti nyari. Gimana cara. Gimana cara. Kalo HPnya gak ada. Ada HP kakaknya. Dia pasti pinjem. Susah cari solusi untuk orang tua. Bagaimana cara ngecek anaknya. Kalo misalkan main HP. Masa harus kita tunggu. Kita juga berjalan. Gimana. Jadi ya udah. Anak-anak yang penting gue kasih tau. Hati-hati ya. Ini gak boleh. Kamu umur segini. Gak boleh nonton kayak begini. Itu tetap kita kasih tau. Tapi jarang banget loh. Orang tua yang kayak gitu. Soalnya. Kebetulan. Aku sama dia pun. Di titik keras ya. Dia pernah kabur. Aku pun pernah kabur. Di sini juga. Saun. Karena. Kebetulan. Mereka agamis banget. Aku juga. Ditabok segala macam. Dulunya gitu. Sampai akhirnya. Aku berani. Oke. Aku mau kuliah dulu. Di Jakarta. Awalnya. Mas udah Jakarta. Udah jauh sama orang tua. Orang tua ku malah. Kayak nurunin ego dia. Udah gak bisa keras lagi sekarang. Dan kita hubungannya. Malah makin baik sekarang. Ya. Open minded lah. Kalau gue sih. Maksudnya. Kalau kita terlalu keras sama anak. Juga kita gak rasain. Waktu di kerasa. Gimana? Marah dong. Bahkan kita bisa musuhi orang tuanya. Nah. Gue belajar dari situ. Jadi ketika itu melakukan semua kesalahan. Terus gue. Main kasar. Dan yang lain-lain. Itu bisa. Lama dia. Gak. Apa namanya. Gak. Sapaan sama gue. Dulu juga sempet. Gue gak sapaan sama ikin. Satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Tidak. 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 dia lagi enak. Marah lah dia. Tapi dari marah itu, menyuruh dia berpikir bagaimana caranya dia bisa hidup sendiri. Kan waktu itu namanya lagi Rizky Sulek, akhirnya jelasin. Papa telepon. Itu Rizky Sulek kan namanya. Papa telepon. Bilangin papa gak ada. Papa telepon. Bilangin papa gak ada. Halo om si papa bilang gak ada. Dari situlah dia berpikir. Jadi selama satu tahun setengah itu ngas apaan, dia buat lagu Kesempurnaan Cinta. Yang legit banget dong. Betul, setiap pulang, setiap pulang denger, setiap pulang denger. Setelah dijelaskan, baru dia paham. Apa sih? Tujuan ayah nih ke sini. Tujuan, apa sih kalau aku dihentikan begini, aku bagi anak-anaknya. Nama kamu Rizky Sulek. Tidak akan bertahan ketika nama kamu masih Rizky Sulek. Karena aku masih ada. Tapi kalau nama kamu Rizky PBI, itu mungkin akan berbeda. Orang tidak akan menganggap bahwa lu dompleng sama dua lain. Nah akhirnya dia mengerti, kan paham. Terus aku harus gimana? Bikin karjalah. Habis itu udah bikin karjalah, tapi dia masih dongkol kan. Iya, masih gak nyapaan. Tapi dia benak. Terus dia bikin lagu dan alhamdulillah kan. Melecet lagunya. Satu ton setengah loh buat dia men. Benak sama bapak. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Om Rizky Sulek sebagai seorang seniman, komedian, bisa dibilang sebagai seorang pelawak. Gimana sih Om? Waktu itu Om Rizky Sulek tangkap anak-anak yang bapaknya itu kerjanya membuat orang lain tertawa, ditertawak sama orang. Kalau awal sih kayak Iki ya. Dia di sekolah sering jahe-jahe sama temen-temennya. Tuan bapaknya pelawak, bapaknya pelawak. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ya dia paham sendiri, ngerti sendiri. Malah kesininya dia malah bangga. Kalau dulu sih malu. Tunya bapaknya seorang pelawak. Tapi setelah tahu, bapak bekerja terlasnya di diri buat anak istri. Tapi kenapa temen-temen geredekin, ya itu mungkin orang-orang yang iri aja. Om Sule dah ngeliat itu gimana Om? Ketika lagi di cerita, lah. Bahwa ada temen-temen yang ngejek karena Om Sule itu kerjanya kayak gitu waktu itu. Ditertawakan orang. Tahapan Om Sule gimana? Ngeliat anak Om Sule sendiri? Ya, biasa aja. Gue mah nggak pernah gimana-gimana. Katarin kasih tau sama Iki nya. Ya nggak apa-apa. Orang ngomong gimana. Yang penting kan ayah dapat duit bisa menyoklahin kamu. Dan kita tidak merugikan orang lain gitu. Nanti suatu saat nanti juga. Dulu belum populer gue. Nanti suatu saat nanti juga kalau misalkan ayahnya nge-top. Nanti temen-temen kamu nggak pernah ngejek lagi kok. Dan si, terjadi sekarang. Luar biasa. Om Sule, terakhir nih. Harapan Om Sule buat S Pro dan semua kerjaan Om Sule ke depannya seperti apa nih? Harapan Om Sule? Ya orang mah di mana-mana juga akan pengen sukses. Pro sama Prestige guys. Berhasil. Pengen bagus. Viewersnya bagus. Subscribenya nambah. Ya kan sebenarnya gitu. Tapi gue mah so much go on. Gue mah yang penting nothing tulus. Gue kerja dengan tulus. Biarkan saja orang yang menilai. Jadi nggak perlu nguluk-nguluk lah. Ibaratnya kan kalau kita terlalu banyak berharap. Pas begitu tidak sesuai dengan ekspetasi harapan kan sedih. Jadi udah lah yang penting gue semangat. Bikin konten, bikin karya. Mau ditonton nggak ditonton. Yang penting kita semangat. Ya kan gitu. Kayak pasangan juga kan sama kan. Kalau kita terlalu dalam mencintai pasangan kita. Ya kan. Nanti ketika ditinggalkan pasangan kita. Aduh hatiku hancur. Ya kan. Jadi biasa saja. Yang penting sayang aja. Jangan terlalu solong banget. Jadi biasa saja. Yang penting sayang kan. Karena semuanya milik Allah. Waduh. Guys. Jadi semoga gue bisa satu pagung lagi sama Om Sule. Ngobrol sama Kisut. Ya. Itu adalah karakter yang paling gue suka dari Om Sule adalah Kisut. Ya kan. Karena kakek kakek nyebelin itu kan. Tapi aku dulu pas aku masih kecil. Aku nonton TV sama kakek. Pas aku di kampung nih. Tentunya Om Sule sekarang bisa. Oh tuh. Satu pagung. Satu frame bareng. Alhamdulillah. Saya juga seneng. Saya juga mau ucapin terima kasih. Gue tuh selalu mengucapkan terima kasih ya kepada orang-orang yang berjasa ya. Termasuk kalian sebetulnya berjasa. Kayak senior-senior gue. Itu berjasa. Gue bisa seperti ini. Gue nonton mereka. Kalian juga berjasa. Kalau kalian gak nonton. Aku gak seken top ini. Jadi terima kasih sudah mengidolakan saya. Waduh. Waduh. Oke guys. Gitu aja. Thank you banget. Gue berharap doa yang terbaik buat Om Sule dan keluarga. Espro Prestige dan juga. Oh ada baby yang lucu-lucu banget. Tadi lagi di genong-genong sama karnata. Ini aja. Alhamdulillah. Buat kalian juga lah. Sukses ya. Semoga kalian juga. Ini konten gue kayak gini kan oke ya kan. Mantap. Sip. Ini adalah sebuah perubahan awal. Ini bisa jadi sejarah. Perubahan konten gue. Ada Om Sule. Bintang tamu pertama gue. Alhamdulillah gue alamin. Ya udah. Thank you Om Sule. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah. 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 Ada abis dari sini. Nanti mungkin vlog ini akan tayang setelah. Ini tayang. Jadi aku tanya dulu sama Mas Acong. Mas Acong ini kapan tayang? Setelah ini tayang baru kita tayangin vlog ini. Kapan lagi guys ngobrol sama senior? Ini menjadi titik balik. Menjadi awal. Bahwa gue sudah mau gantung bathtub. Ya tapi kan tergantung ya. Ya gimana istriku? Konten bathtub itu tergantung endorse menang masuknya. Tergantung build in dari brand aja ya. Betul tidak? Betul. Kalau angkanya oke gitu kan? Ya tergantung sih. Tergantung. Tergantung taruh ada siapa juga. Ya. Ya udah. Sekarang kita mau pulang. Udah malam loh ini. Udah malam ini. Udah berapa? Udah setengah 12. Udah dulu. Nah ada abis lagi. Kalau makan. Ayo. Udah. Udah. Itu aja. Kita ntar cari makan dimana ya. Di daerah season city kayaknya. Oke. Banyak gak makanan. Ya udah. Gitu aja. Thank you banget yang udah nonton. And see you in the next video. Bye.